Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan memulai cerita baru di game Memories. Udah lama pengen main ini, tapi lagi gak pengen aja pas itu. Extra story dari Vampir Sonata, judulnya Panic Rhapsody. Episode 1 dari 2, aku dan Edward melakukan kesalahan besar. Dan entah bagaimana apapun caranya, Aaron tidak boleh tahu. Strategi pertamaku, aku harus mengalihkan perhatian Aaron sebisa mungkin. Cerita ini adalah momen tersembunyi yang terjadi di tengah episode 8. Apa kamu mau menggunakan nama yang sudah terdaftar di buku Vampir Sonata? Yap. Selamat datang kembali, Tuan Putri Lala Descarlet. Oke. Di tengah episode 8. Oh, yang bagian ini. Kami terkepung. Vampir-vampir kerajaan itu mengitari kami. Tapi, tentu saja, itu tidak membuat kami gentar. Jika kamu tidak benar-benar paham apa yang terjadi di sini, kurasa kamu perlu mengikuti kisahku di Vampir Sonata. Bahasanya kayak, lo harus lihat dulu cerita aku di Vampir Fort Sonata, baru di ekstra dong. Aku tidak akan membiarkan Vampir sepertimu mendekatinya. Pergi. Selamatkan dirimu. Percayalah padaku. Aku akan melindungimu. Tolong. Tolong, Jack. Jangan membuatku khawatir seperti itu. Aku sudah lupa suaranya mereka. Namaku adalah Lala Descarlet. Dan aku seorang Vampir. Suara tembakan terdengar bersamaan dengan Vampir di belakangku yang menjerit. Perhatikan juga yang belakangmu. Tenanglah. Lelaki yang baru saja menembakkan peluru-pulunya ini, Aaron. Aaron Maxwell. Dia adalah seorang manusia pemburu Vampir. Hampir saja ngomong seorang Vampir. Wah. Kupikir, kedekatan kami cukup istimewa. Seharusnya, masih ada satu pria lagi yang mendukungku. Tetapi sekarang dia sedang mengurusi tempat lain. Jadi, aku ceritakan nanti saja. Sosok-sosok Vampir Kerajaan melompat ke arahku. Apa yang harus kulakukan? Serang. Aku berkonsentrasi. Kuarahkan tanganku ke Vampir itu. Vampir itu terlampar begitu saja. Sip. Ini tadi yang terakhir, kan? Aaron mengangguk. Kerja bagus. Aku tertolong. Mau pulang sekarang? Aku masih harus berjaga. Kamu pulang saja dulu. Aku bisa menemanimu berjaga. Aaron menggelengkan kepala. Ia mengusap bahuku. Kamu adalah kunci dari perjuangan ini. Jika kamu berjaga, mereka justru akan mudah mengincarmu. Aku mengerti. Tapi, kamu harus janji sama aku. Jaga diri baik-baik. Aku nggak mau kamu pulang babak belur. Aaron tampak tersenyum tipis. Iya. Aduh, diet banget senyumnya. Kubalas senyumnya. Lalu berpamitan dengan Dan pulang. Panik Rhapsody. Pagi tiba. Aku tahu itu karena udara terasa begitu sejuk dan ada suara burung-burung kecil bersahutan. Di antara suara burung-burung itu, ku dengar suara permainan biola dari lantai satu. Sepagi ini, ada yang main biola. Edward. Ya, siapa lagi? Yalah, siapa lagi? Aku segera bangkit dari tempat tidurku, bersiap, dan turun memerkesah. Begitu aku menuruni tangga, ku lihat Edward tampak hanyut dalam permainannya. Ya, laki-laki itu bernama Edward Salvatore. Aku selalu mengagumi permainan musik Edward. Yang aku tahu, dia jago main biola dan piano. Kurasa, dia bisa semua alat musik. Oh, really? Selamat pagi. pagi. Kamu sepagi ini udah main biola aja? aku ganggu tidurmu. Enggak. Enggak. Aku justru bangunnya jadi enak. Aku bisa selesaikan permainan ini kalau kamu suka. Boleh? Aku senyum ke Edward. Aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati permainannya. Edward membalas senyumku. Tantapannya tampak teduh. Ia mulai meletakkan biolanya di bahu dan kembali memainkan lagu yang tadi membangunkanku. Aku tidak tahu ini lagu apa. Aku belum pernah dengar Edward memainkannya. Tapi, lagu apapun itu, aku bisa merasakan ketulusan dari permainan Edward. Ia tidak hanya memainkan nada. Edward selalu mencurahkan perasaan di setiap permainan musiknya. Selang beberapa menit, permainan Edward berhenti. Lagu sudah selesai. Aku refleks tepuk tangan. Gimana? Aku suka. Aku suka. Jadi, ini lagu apa? Enak. Minuet, Luigi, Pochery, dari string Quintet in E, opening 13, number six. Buset. kayaknya aku bacering banget itu. Kayaknya, eh, hei. Seleramu klasik sekali ya. Sepertinya, sudah sekali untuk diomongkan judulnya. Tadi aku tidak sengaja mendengarnya ketika lewat toko musik. Hah? Cepet banget kamu bisa. Sekali dengar, langsung bisa main. Beri pujian dong. Kemampuanmu menguasai musik luar biasa ya. Dulu, waktu dengar lagu ayah, kamu juga langsung bisa mainin. Walaupun, gara-gara itu, aku jadi nyulik kamu biar kamu mau main sekali lagi buatku. Kalau ada yang luar biasa, kurasa itu kamu. Aku senyum. Yah, dulu, Edward memang sempat menculikku. Tapi karena itu, bersama Aaron, kami membuat sebuah grup musik yang kunamai Vampir Sonata. Kenapa senyum-senyum? Nggak apa-apa. Aku cuma keinget gimana dulu kita bisa bikin grup. Jadi, ada apa pagi-pagi udah kesini? Ada perlu sama Paman Winston? Tidak. Aku sengaja kesini karena ingin melihatmu. Mau lihat aku? Iya. Entah kenapa pagi tadi, aku ingin sekali melihat senyummu. Begitu ya? Edward senyum, lalu menyodorkan biolanya padaku. Hmm. Apa? Gantian kamu yang main? Aku mau tahu, udah sejago apa kamu main biola? Aku terima biola Edward dan aku mulai memainkannya. Edward terus diam mendengarkan permainanku. Ia juga memejamkan mata. Aku ingin tahu bagaimana musikku bagi dirinya. Ketika musikku berakhir, perlahan Edward membuka matanya. Gimana? Tidak ada yang bisa kukomentari. Mau lagu apapun yang kamu bawakan, permainanmu selalu bisa membawa ketenangan untukku. Oh, makasih. Kamu gak cuma lagi gombalin aku, kan? Edward tampak tenang menatapku. Matanya yang merah seakan menerawang masuk ke dalam perasaanku. Kamu pemain musik yang berbakat, Lala. Semua lagu yang kamu bawakan selalu terdengar tulus. Karena itu, meskipun kamu baru belajar sebentar, lagumu tetap saja terasa istimewa. Iya, terima kasih. Ku kembalikan biola Edward. Iya, tapi mau gimana pun juga, permainanku masih belum ada apa-apanya dari permainanmu. Aku tahu. Ih, mentang-mentang jago biola sama piano. kalau emang jago musik, coba mainin angklung. Punya alatnya? Enggak. Di sini cuma ada piano sama. Aku dan Edward bersamaan menoleh, menatap selo Aaron yang tersandar di belakang bar. Uuuuuh, dir, jangan bilang selonya ada yang aneh nanti. Kok, kok dibiarin di situ sih? Kayaknya, kopernya di bawah berburu. Aku dan Edward saling menatap. kalau main selo, bisa enggak? Hmm, tentu aja. Aku bisa. Kalau gitu, buktiin. Tapi, itu punya Aaron. Kamu cuma mau mainin kan? bukan ngerusakin. Beneran bisa mainin enggak? Bi, bisa. Edward tampak ragu meraih selo Aaron. Tangannya tampak gemetar. Edward mulai menggesek selo itu. Sebuah nada menyakitkan terdengar. Ha, nada menyakitkan. Edward terkejut dengan suara tak enak yang dihasilkan. Tanpa sengaja, ia melepas pegangan selonya. Oh, shh. Selo itu ambruk begitu saja. Disusul oleh sebuah suara retakan. Kenapa ada suara retakan? Tangan Edward tampak buru-buru membalik selo dan memeluknya. Suara apa? Aku yakin, tadi ada suara retakan kayak kayu patah. Kak, kamu pasti salah dengar. Edward memeluk selo Aaron makin erat. Aku makin yakin ada yang tidak beres. Coba lihat selonya. Kenapa? Aku masih mau peluk selo Aaron. Edward? Coba lihat selonya. Vampir pirang itu mengelah nafas dan membalik selo Aaron. Oh, kini tampak sebuah retakan yang menganggap besar di bodi selonya. Kenapa jatuh gitu aja? Bisa rusak? Aku juga enggak tahu. Udah jam segini, Aaron sebentar lagi pulang. Cepat benerin selonya. tenang. Edward menutup retakan di selo Aaron dengan kedua tangannya. Ia memejamkan mata. Edward punya kemampuan memperbaiki barang. Oh? Cilu bah it's still the same. Edward membuka tangannya. Retakan itu masih ada. Mana bisa benar kalau cuma dikituin? Ups! Aku pulang. Aku dan Edward tercekak. Tercekak. Keringat dingin membasai kening kami. Perlahan kami menoleh ke arah pintu kafe. Kalian lagi ngapain? Aaron sudah kembali. Bagaimana ini? Dear. Oh, sekarang sudut pandangnya Aaron. Oke. Sudut pandang Aaron. ini yang terakhir. Kalian tidak apa-apa. Kami baik-baik saja. Kulihat langit. Dari kejauhan mentari mulai tampak muncul. Pagi sudah akan datang. Kurasa kalian sudah bisa pulang. Kerja bagus, teman-teman. Tim memburuku mengangguk. Mereka tampak terlalu lelang berbasa-basi. Bagaimanapun juga serangan yang terjadi malam ini hampir tiga kali lipat dari biasanya. Kula nafas. Hah. Pulang, mandi, lalu istirahat. Kuara pelala sudah bangun. Aku ingin melihat senyumnya sebelum tidur. Ngomong apa? Cik, Cik, Cik. Kamu sadar kami masih di sini kan? kalian gak dengar apa-apa? Pulang sana. Ya, gimana? Kami mau pulang tapi kamu malah pamer lagi Kasmaran gitu. Siapa Kasmaran? Sudah, kami semua juga sudah tahu kok. Pulang sana. Ketika temanku tertawa sambil jalan menjauh. Sialan. Aku mengelah nafas. Hah. Ah ya, aku belum memperkenalkan diri padamu ya. Aku Aaron. Aku anak dari seorang ketua pemburu vampir, Winston Maxwell. Seperti yang kalian baca tadi, aku benar-benar capek untuk sekarang. jadi sekarang aku mau pulang dulu. Ketika aku ketika ketika aku tiba di depan cafe pusat. Aku mendengar keributan dari balik pintu. Tenang. Yang barusan suara Edward. Cih, vampir busuk itu sepagi ini udah nyamperin lala saja. Cilu, mbak. Mana bisa benar kalau cuma dikituin. Sepagi ini mereka sudah ribut apa. Aku gak boleh membiarkan mereka berduan terlalu lama. Aku buka pintu. Dengan langkah tegap aku masuk. aku pulang. Di hadapanku kini ada Lala dan Edward congkok di balik bar. Kulihat mereka perlahan menoleh ke arahku. Kalian lagi ngapain? Ngepel lantai. Eh, eh. Ah, selamat pagi Aaron. siapa 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 kamu nyapa aku kayak gitu? Ke kenapa? Salah ya? Aku nyapa kamu baik-baik. Hentikan. Aku gelih lihat kamu bersikap manis sama aku. Aku melah nafas. Terlalu pagi untuk ribut dengan vampir gila ini. Kutatap bar tempat mereka berdua masih congkok. Seingatku semalam aku menaruh seloku di sana. Hmm, kalian lihat seloku? Harusnya ada di situ. Se selo? Bu, bukannya di dalam kopermu itu ya? Koper ini tidak ada. Ini cuma isi peluru. Oh, peluru ya? tentu tentu saja isinya peluru. Kalian kenapa habis eksperimen kopi? Enggak kok. Kulihat Lala berdiri dan melangkah menghampiriku. Ngamong-ngamong cuaca di luar gimana? Eh, cuaca di luar cerah kenapa? Mau nemenin jalan-jalan gak? Jalan-jalan? Ini ajakan kencan. Gak mau ya? Aku aku mau. Aku nolak ke Edward. Dia memalingkan wajahnya tanpa tidak senang. Ini gak salah. Biasanya Lala gak terang-terangan ngajak kencan kan? Apalagi di depan vampir ini langsung. Cuma kita berdua. Lala mengangguk dengan manis. Vampir ini tinggalin aja. Jadi mau jalan gak? Mau. Yay! Jalan-jalan! Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Lala dan Edward. Tapi kau mengambil keputusan yang tepat Aaron. Kau harus mau. Tawa Lala yang seperti ini yang ingin kamu lihatkan. Hehehe. Lagipula, kabar lagi Lala mengajakku berdua langsung di depan Edward. Ku lirik Edward. Ku lempar senyum penuh kemenanganku. Cih! Kami jalan-jalan dulu ya. Ku genggam erat tangan Lala sambil melangkah keluar. Takkan ku biarkan Edward merebutnya. Lala masih menggandeng erat tanganku. Ia melangkah dengan anggun tepat di sebelahku. Ini akan jadi hari yang indah. Tidaknya itu yang tadi kupikir. Tapi semua berubah begitu cat dari Edward masuk ke grup kami. Tidak bisa diperbaiki. Hmm Hah? Apanya? Ah! Ah! Salah kirim! Abaikan! Dia pasti mau mengusik kencanku. Ku tarik tangan Lala. Ku pikir dia masih mau jalan-jalan. Tapi nyatanya kakinya berhenti melangkah. Masih sibuk sama HP-nya. Chat sama siapa? Aku baru mau menanyakan hal itu. Tetapi ku dengar dia lebih dulu menggerutu. Edward bodoh! Lala! Meskipun lagi jalan sama aku, dia tetap chat sama Edward ya? Mereka bertengkar. Mereka gak akan selamanya begini kan? Ku harap masalah mereka cepat selesai, tapi ku tetap wajah Lala yang tampak fokus ke ponselnya. Chatting dengan Edward. Tiba-tiba dadaku terasa panas. Aaron, kamu kalau tahu selomu rusak ya, dadamu udah gak panas lagi, itu berkobar. Kamu udah jadi devil di neraka. Kenapa hatiku merasa tidak nyaman? Rasa sakit apa ini? Aduh, aduh busen, busen. sudut pandang Lala Aaron masih menggandeng tanganku. Aku merasa sedikit berdosa karena menutup-nutupi fakta bahwa selo Aaron rusak. Tapi bukan berarti aku tidak mau jalan sama dia juga. Ku tetap wajah Aaron. Dia menoleh karaku. Sadar kalau ku liatin. Kenapa? Aku menggeleng. enggak. Enggak kenapa-napa. Aku baru mau ngomong lagi tapi ponselku berbunyi. Edward mengabariku kalau selo Aaron enggak bisa diberbaiki. Tapi dia mengabarinya dikrup. Edward! Aku segera berusaha mengalihkan perhatian Aaron. Setelah itu aku pindah ke chat privat sama Edward. ngabarinya jangan dikrup Edward. Maaf kebiasaan. Jadi gimana selonya? Rusak kan? Itu aku juga tahu. Udah coba dilakban. Uh dilakban doang. Aaronnya aku lakban aja. Selonya! oh mana bisa. Kalaupun nempel juga pasti ketahuan. Iyalah aku cuma bercanda. Kenapa diseriusin? Eh maaf coba cari jasa servis. Oke coba ulur waktu dulu kalau gitu. tapi selaku di kota ini gak ada yang bagus sih. Aku masih mau ngomongin soal tempat servis. Tapi Aaron menahan HPku. Ia menatapku dengan tajam. Tidak bukan karena marah aku tahu betul arti tatapan itu. Tadi kamu yang minta jalan-jalan sama aku kan? Sebagai kantinya aku boleh mendapat perhatianmu seutuhnya. Setidaknya jangan ngobrol sama dia dulu. Jangan sekarang. Aku menganggu kusimpan ponselku. Aku tahu Aaron cemburu. Iya yaudah HP-nya disimpan. Jalan-jalan lagi Aaron menganggu. Kayak si Lala kayak ngomong sama anak kecil. Benar-benar. Kami melanjutkan perjalanan kami. Sesekali kami mampir ke toko di sekitar taman hanya untuk melihat-lihat sambil ngobrol. Kalau dipikir-pikir aku jarang main kesini. Kamu gimana? Sering kesini? Akhir-akhir ini sih enggak. Tapi dulu waktu kecil aku sering kesini. Waktu kecil? Dulu aku sering kesini sama ibu. Ibu selalu mengajakku beli es krim di pertokoan dekat sini. Lalu kami akan ke tempat tersembunyi di dekat sini. Di sana ibu menemaniku berlatih sebagai pemburu. Aaron bahkan dilatih oleh ibunya juga. Apa artinya dia sudah ditakdirkan untuk jadi pemburu sejak lahir? Hmm kutatap Aaron. Aku jarang mendengar Aaron bercerita tentang ibunya. Aku ingin tahu lebih banyak. setelah ini kamu akan berhadapan dengan pilihan spesial yang sesekali muncul dalam cerita. Dengan mengambil pilihan spesial kamu akan mendapatkan momen ekstra dengan Aaron. Di dekat sini ada taman tersembunyi. Aku sudah lama tidak ke sana. Jadi aku tidak tahu tempat itu masih senyaman dulu atau sudah berubah. Aku diam. Aku rasa Aaron masih larut dalam kenangannya. Aku tidak ingin mengganggu. Hei Lala, mau nemenin ke taman itu? Aaron ngajak aku ke taman yang penuh kenangan itu. Oke teman-teman sampai di sini dulu Vampir Sonata ekstra story-nya ekstra story-nya yang judulnya Panic Rhapsody jadi selonya Aaron rusak bagaimana akhir cerita dari cerita ini kita lihat di part selanjutnya kalau kalian suka video aku please klik like subscribe and I'll see you next time bye bye